Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Saudara dikasih Tuhan, dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus menasehati Timotius untuk bagaimana dia memberikan teguran kepada jemaat, khususnya jemaat yang bersalah. Rasul Paulus menjelaskan untuk dia menegur mereka dengan kasih dan juga penuh hormat. Di dalam bagian ayat itu dikatakan ayat pertama khususnya, dikatakan bahwa janganlah engkau menegur mereka dengan keras. Kata keras ditulis dengan kata epilepsi, dengan arti menegur dengan keras dengan cara mempermalukan supaya orang yang ditegur itu tunduk dan hormat. Ini biasa digunakan oleh seorang pemimpin atau seorang pemilik budak kepada budaknya. Biasa dia menegur dengan keras dan mempermalukan orang itu tujuannya supaya apa? Supaya memang mendatangkan efek cerah. Tapi cara seperti itu menurut Rasul Paulus tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu tidak mengekspresikan kasih. Sebaliknya Rasul Paulus menjelaskan bahwa kalau kita mau menegur, ingatlah kita harus menegur mereka sebagai orang tua. Bagi laki-laki yang lebih tua, sebagai ayah kita dan perempuan yang lebih tua, sebagai ibu kita dan kemudian kepada ayah perempuan sebagai saudara kita. Rasul Paulus mengajarkan Timotius untuk menegur dengan penuh kasih. Dan penuh motivasi yang murni. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen kita pun sama halnya dengan jemaat di Ephesus. Kita bukan orang yang sempurna. Dan kadang-kadang kita juga membutuhkan orang saudara seiman kita memberikan teguran kepada kita. Tapi tentunya kita juga ingin mereka menegur kita dengan cara baik-baik. Mereka menegur kita dengan tidak merendahkan kita. Mereka menegur kita dengan tidak membuat kita menjadi malu. Mereka menegur kita dengan cara yang sopan. Dan dengan cara yang sama, Rasul Paulus juga ingin bahwa kita juga sebagai orang Kristen melakukan hal yang sama kepada saudara kita yang bersalah. Kita wajib untuk menegur mereka jika mereka bersalah mengingatkan mereka, tapi dengan cara yang baik. Kita membutuhkan bantuan mereka, mereka membutuhkan bantuan kita untuk mengingatkan mereka untuk kesalahan-kesalahan mereka. Tapi kita harus belajar untuk menegur mereka dengan baik. Saudara, sebagai orang Kristen, kita wajib untuk menegur saudara seiman kita dengan kasih dan dengan rasa hormat. Pilih kata-kata yang sopan ketika kita bermula bicara tentang mereka dan menegur mereka. Jangan di depan umum. Dan juga jangan pakai kata-kata singgiran atau kata-kata yang merendahkan mereka. Karena itu tidak mengekspresikan kasih. Karena dalam kasih pasti ada rasa hormat. Tentu kita tidak menyukai kesalahannya atau kita mungkin menegur dia ketika dia berbuat dosa. Tapi kita tentu tidak membenci dia. Karena itu kita harus menggunakannya atau menegur dengan sopan dan juga penuh hormat. Saudara, sebagai orang percaya, hendaklah kita saling menasehati, saling mengingatkan di dalam kasih dan juga penuh hormat kepada saudara kita. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang mengingatkan saudara seiman dengan penuh kasih dan juga hormat? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui roh kudus untuk memberikan kemampuan bagi saudara untuk menjadi saudara seiman yang selalu mengingatkan saudara seiman dengan penuh kasih. Terima kasih telah menonton! Marilah kita saling mengingatkan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak kami, kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini yang kau masih menjagai kami, yang kau masih melindungi kami. Dan pagi hari ini yang kau masih mengizinkan kami menikmati udara pagi ini. Kami boleh bangun itu hanya karena anugerahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa supaya engkau memberikan kepada kami anugerah daripada roh kudus. Supaya kami mampu berjalan, menjalani hari ini sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Ajar kami, memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa melakukan semua kehendakmu Tuhan. Terima kasih Bapak kami silahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tanganmu Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan, biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi engkau saja Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak-Ibu saudara. Haleluya. Amen. Amen, Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak-Ibu saudara sekalian.